Para siswa kelas 10, kita sampai pada bab ikatan kimia. Ikatan kimia terjadi antara dua atom. Apa ikatan kimia itu? Yaitu suatu kekuatan yang bisa menyatukan atau mengikat dua atom sehingga menjadi suatu molekul. Jadi yang tadinya atomnya lepas, sekarang terikat bersatu menjadi molekul. Tadi atom A dan atom B bersatu menjadi molekul AB. Nah, di sinilah ada ikatan kimia. Ikatan kimia ini antara atom-atom A dan B. Nah, pada atom A dan B itulah nanti akan kita pahami konsepnya adalah bahwa di antara dua atom itu akan terjadi susunan elektron yang stabil. Apa susunan elektron yang stabil itu? Yaitu susunan elektron yang menyamai gas mulia terdekat. Kalian tahu gas mulia terdekat? Gas mulia itu susunan elektron di kulit terluarnya adalah oktet. Oktetnya adalah 8 elektron. Kecuali helium, duplet, dua elektron. Nah, tergantung nanti gas mulia terdekatnya yang mana? Nah, kalau selain helium ya oktet. Kalau dekat dengan helium, misalnya hidrogen, itu duplet atau dua atom. Begini ya? Nah, pertama kita pelajari jenis ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya pertama, Terjadi atau terdiri dari atom jenis logam dan non-logam. Logam, golongan 1A, 2A. Non-logam, golongan 5A, 6A, 7A, dan 7A. Ingatlah, logam itu, tahu bedanya? Logam itu berakhiran um. Na, natrium, um ya, logam. K, kalium, um. Ca, kalsium, barium, natrium, begitu ya. Itu logam. Tapi kalau non-logam tidak um, apa itu misalnya klorin, Cl ya, oksigen, nitrogen, bromin, pokoknya bukan um, itulah non-logam. Logam itu golongannya kecil, 1A, 2A. Non-logam itu golongannya besar. Ingat, golongan itu menunjukkan atau ditunjukkan oleh banyaknya elektron di kulit terluar. Ini juga, banyak elektron di kulit terluar. Terus, ciri yang kedua. Ini contohnya ya, logam, natrium, kalium itu golongan 1A, um, um, kalsium, magnesium, golongan 2A, oksigen, golongan 6A, klorin, 7A, BRF itu juga golongan 7A. Nah, kemudian, bagaimana cara terjadinya? Atau cara pembentukan kesabilan. Caranya, kalau atom logam, itu dengan cara melepas elektron. Sehingga, membentuk ion positif. Itu kalau logam. Gitu ya. Masih ingat, ion positif adalah atom yang telah melepas elektron. Lupa, kenapa sih harus melepas? Tujuannya supaya stabil, yaitu susunannya menjadi oktet. 8 elektron di kulit terluar. Begitu. Sedangkan logam, cara untuk kestabilannya, ya dengan jalan menerima elektron. Sehingga, menjentuk ion negatif. Begitu. Nah, lebih jelas dengan contoh. Logam mana, logam natrium. Natrium 11, terus semula, susunan elektronnya, 2, 8, 1. Nah, tapi belum stabil ini jelas. Belum stabil. Supaya menjadi stabil, maka, 1 elektronnya harus dilepas. Supaya jadi 8. Oktet kan, 8. Begitu. Maka jadilah, kalau atom ini melepas elektron, jadi stabil, itulah menjadi ion natrium. Begitu. Terus. Berikut, pengen non-logam. Non-logam, misalnya, klorin 17. Susunan elektronnya, 2, 8, 7. Nah, tentu ini belum stabil. Supaya stabil, dilepas 7 elektron. Nah, tidak demikian. Sayang, melepas 7 elektron. Daripada melepas 7 elektron, lebih baik menambah dari luar, atau menerima dari luar, 1 elektron. Sudah jadi oktet, 8. Begitu. Sehingga, susunan jadi 2, 8, 8 stabil. Nah, setelah stabil ini, bagaimana, terjadinya ikatan. Maka, atom, Cl, dan K ini saling, berikatan, tarik menarik. Jadi, sekali lagi, saya ulangi. K tadi, melepas elektron, membentuk ion positif. Kalium. sebaliknya, oksigen, menambah, tapi 2 elektron, bukan 1, membentuk, oksigen, bermuatan, min 2. Eh, sorry ya, maaf anak-anak, keliru panas. Ini yang B, contoh yang B. Contoh yang A dulu ya, maaf. Terbalik, contoh yang maaf ya, salah ambil, catatannya, ini. Jadi, salah tadi itu ya, saya ulangi lagi. Na tadi bentuk ion plus, Cl bentuk ion min, maka tarik menarik. Na plus dan Cl min ini, maka jadilah, ikatan ion dalam molekul, NaCl. Atau, ikatan elektrovalen. Begitu? Nah, jadi sekali lagi saya ulangi. Terjadinya itu, karena suatu atom, melepas elektron, bentuk ion plus, atom non logang, menerima elektron, membentuk ion min. Plus dan min tarik menarik, menjadi ikatan, jenis ikatan ion atau elektrovalen. Sekarang, para siswa, kalian coba, jelaskan. Jelaskan ikatan kimia terjadi, pada atom-atom, 19K dan 8O, B, 20CA dan 9F. Dicoba ya.